Beginilah aksi para anak di Kabupaten Karimun saat berbukti lomba fashion show yang dikelar oleh Eye Production di Gedung Nasional Kecamatan Karimun. Dengan fashion yang menarik, satu persatu dari para anak ini tampak mengeluarkan penampilan dan kemampuan terbaiknya di atas panggung. Selain lomba fashion show, Eye Production bersama pemerintah daerah Kabupaten Karimun juga mengenal lomba mewarnai serta penggambar. Di mana seluruh lomba tersebut diikuti sepanjang 225 orang peserta, mulai dari tingkat paut hingga tingkat sekolah dasar. Kegiatan ini digelar dalam rangka meningkatkan serta mengasah bakat para anak sejak usia dini. Untuk menjadi seorang entertainment, memerlukan keahlian khusus yang meski diasah untuk bekal dalam menghadapi berbagai ritangan. Menjadi seorang entertainment itu bukan hal yang mudah. Sayang pribadi, banyak sekali yang suka dengan saya, banyak juga yang tidak suka dengan saya. Itu sudah mudah. Dalam perlombaan ini Dewan Juri memiliki beberapa kriteria tertentu untuk mencari juara. Kebersihan dan kerapian merupakan hal utama untuk memenangkan perlombaan, khususnya lomba mewarnai. Dan untuk penilaiannya disini mewarnai ada tiga kriteria penilaian. Yang pertama itu kita ambil dari kerapian, kebersihan. Kemudian yang keduanya teknik pewarnaan. Teknik pewarnaan disini bisa dalam bentuk apakah dia menggunakan radasi warna atau menggunakan teknik carving pada crayon. Yang ketiga itu pada konsepnya, sesuai apa enggak dengan tema itu. Ini menjadi akhirnya tahunan i-production, di mana kerap bekerjasama dengan kerajaan daerah untuk merasakan bakwan dan bakat yang ada pada anak di Kabupaten Karimun. Iwan Pohan dan Amibakan, Ainyus, memberitakan. Terbenaman tari di waktu senja. Indah sekali. Terima kasih.